Bahas adiknya Ijiko, anak siapa? Kan ibunya mati pas Ijiko kecil. Oke, mari kita bahas. Yang dimaksud adalah Karin Kurosaki dan Yusu Kurosaki. Dari namanya sudah diketahui, mereka berdua berasal dari keluarga Kurosaki. Lebih tepatnya, anak dari Isshin Shiba atau Isshin Kurosaki dengan Masaki Kurosaki. Karin dan Yusu merupakan adik gandung Ijiko Kurosaki yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Isshin Shiba dan Masaki Kurosaki. Di chapter 1 saja, sudah dijelaskan bahwa Karin dan Yusu adalah anak Isshin Shiba dengan Masaki Kurosaki. Karin dan Yusu memanggil Ijiko dengan sebutan kakak, memanggil Isshin Shiba dengan sebutan ayah, juga memanggil ibu yang merujuk kepada foto Masaki Kurosaki yang besar yang ditempel di dinding. Hal itu sudah dijelaskan dalam chapter 1. Isshin Shiba berbicara dengan foto Masaki yang ditempel di dinding. Kurang lebih seperti ini. Apa karena puber putri-putri kita tak mau curhat dengan ayahnya? Tentu putri-putri yang dimaksud adalah Karin dan Yusu yang sedang berada dalam pembicaraan di rumah mereka. Karin dan Yusu Kurosaki, mereka berdua merupakan saudari gembar. Mereka berdua lahir ketika Ijiko berusia 4 tahun dan Masaki Kurosaki meninggal ketika Ijiko berusia 9 tahun. Karin dan Yusu berusia 5 tahun. Dalam chapter 7, dijelaskan begitu jelas bahwa Karin dan Yusu merupakan adik gandung Ijiko dan terlahir dari orang tua Isshin Shiba dan Masaki Kurosaki. Dalam belit chapter 19, ketika Ijiko pergi ke makam ibunya, Karin dan Yusu berusia 11 tahun. Karin menguatkan Yusu yang menangis dengan mengatakan mereka harus menjadi lebih dewasa. Yusu selalu menangis setiap tahun ketika hari mereka bertiga mengunjungi makam ibu mereka. Karin dan Yusu terlahir dari seorang Shinigami dan seorang Quincy. Sehingga mereka berdua juga memiliki kekuatan spiritual sama seperti kedua orang tuanya. Memang potensi kekuatan mereka belum banyak diperlihatkan di manga atau komiknya. Dalam chapter 1 saja sudah dijelaskan mengenai kemampuan spesial mereka berdua. Karin dan Yusu bisa melihat roh di dekat Ijiko. Namun Yusu melihat roh dengan samar-samar. Berbeda dengan Ijiko yang bisa melihat, menyentuh dan berbicara dengan roh. Baik Karin dan Yusu juga bisa merasakan keberadaan roh di dekat mereka. Karin dan Yusu terakhir terlihat dalam chapter 686 dan sudah menjadi gadis remaja yang cantik. Mereka berdua membawa popcorn dan minuman soda. Mereka berdua bersama Ijiko, Orihime dan yang lainnya bersiap penonton pertandingan tinju dunia WBO kelas berat yang mempertandingkan Yasuto Razado.